Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya Rabu Pagi membuka Training of Trainer bagi guru IPS SMP MTS Sekota Jambi Kegiatan ini digelar sebagai sinergi edukasi OJK dengan kemedikbud dan kemenang Rabu Pagi Sekretaris Daerah Kota Jambi membuka kegiatan Training of Trainer yang digelar di Ballroom Swiss Bell Hotel Kegiatan ini diikuti 200 guru IPS SMP MTS Sekota Jambi Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya mengatakan Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi edukasi antara OJK dengan kemedikbud dan kemenang Yang diharapkan dapat memberikan pemahaman literasi keuangan kepada siswa Guru akan dilatih dan diberikan sertifikat sebagai trainer Dan akan bertugas menyampaikan edukasi kepada siswa di sekolah masing-masing terkait fungsi dan tugas OJK Sebagai pemilik otoritas penuh terhadap jasa keuangan Sertifikat sebagai trainer untuk menyampaikan edukasi khususnya kepada sekolahnya Terkait dengan apa itu fungsi, apa itu tugas dan kewenang dari OJK Terkait dengan otoritas jasa keuangan Lebih banyak berarti mungkin Semua dengan ilustrik keuangan Nah semua dengan ilustrik keuangan Segala macam yang namanya terkait dengan keuangan Ini OJK ini mengatakan Dan OJK ini juga nantinya kan Profungsi bisa menggantikan Bank Indonesia Karena nanti dalam keadaan hal tertentu OJK ini lembaga independen Dengan independen itulah Segala yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan Itu OJK lebih banyak Karena namanya sejak otoritas Itu mempunyai otoritas Otoritas itu mempunyai hak penuh Ini nanti terima kasih nih Ini tingkat SMP tentunya SMP itu pengetahuannya tentang tadi Apa sih tembaga anu Tentang jasa-jasa keuangan itu Direktur Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Jakarta Horas Tarihoran Mengatakan kegiatan ini dilaksanakan Berdasarkan Perpres nomor 82 Tahun 2019 Tentang tingkat inklusi keuangan masyarakat Harus di atas 75% Sehingga masyarakat yang berumur di atas 15 tahun Harus memiliki akses keuangan Kita, Pak Presiden sudah mencanangkan Melalui Peraturan Presiden nomor 82 Bahwa tahun 2019 ini Tingkat inklusi keuangan masyarakat itu Harus 75% Artinya 75% masyarakat Indonesia Yang berusia 15 tahun ke atas Harus sudah memiliki akses ke keuangan Nah itu harus dimulai dari literasinya Dan kemudian program-program inklusinya Nah dalam rangka itu kita Melakukan berbagai cara strategi Sehingga tingkat literasi dan inklusi keuangan kita Bisa meningkat Antara lain dengan kita jalur pendidikan Jadi guru-guru akan menularkan kepada sesuanya Jadi supaya ini bergempat ganda itunya Maka penyebaran informasi Itarizki, Cek TV, melaporkan